Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Armand Choney Nugraha Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang Peningkatan pengguna pinjaman online serta dampaknya bagi kesehatan pengguna Mengapa saya membahas ini? Ya tentu saja, saat ini kita diberikan sebuah kemudahan untuk mendapatkan pinjaman online Jadi kita tinggal mengunduh aplikasinya, tidak perlu repot-repot datang ke kantor Lalu kita foto selfie dengan KTP Lalu kita tinggal menunggu apakah di asisi atau tidak Dan apabila di asisi, langsunglah dana tersebut masuk ke rekening kita Kemudian kelebihan yang lain, kita mendapatkan bunga yang cukup rendah, bunga pinjaman Dan kemudian untuk pelunasannya kita diberikan tenor yang cukup panjang yang sesuai kebutuhan kita Dibandingkan dengan pinjaman uang yang konvensional, mungkin salah satu contohnya yaitu kooperasi Dulu kita bisa meminjam ke sebuah kooperasi dan petugas kooperasinya datang langsung ke rumah kita Untuk melakukan proses administrasinya dan kemudian langsung kita dapat mendapatkan pinjamannya Tentu saja keyword dari pinjaman online ini kita harus menggunakan sebuah aplikasi Dan disini ada sebuah data yaitu OJK mencatat outstanding pinjaman online sebesar Rp27,9 triliun pada Oktober 2021 Bisa kita lihat disini grafiknya Pada tahun yang sama, peningkatannya cukup signifikan ya Jadi berdasarkan statistik vintage leading Indonesia Dirilis oleh OJK Pinjaman yang masih berada mencapai Rp27,9 triliun pada Oktober 2021 Angkanya meningkat 1,45% dari bulan sebelumnya Yaitu sebesar Rp27,5 triliun Outstanding pinjaman online pinjaman terus meningkat sejak awal tahun Dan pada Oktober 2021 meningkat 57,49% dibandingkan pada Januari 2021 Yang sebesar Rp16,1 triliun Dan outstanding pinjaman ini mengalir ke Rp19,94 juta rekening penerima pinjaman aktif Secara rinci Rp19,94 juta merupakan penerima pinjaman perseorangan Dan Rp2,78 ribu merupakan badan usaha Dan berdasarkan kualitas pembayarannya Outstanding pinjaman senilai Rp25,39 triliun Merupakan pinjaman lancar dengan pembayaran sampai 30 hari Sisanya Rp1,91 triliun merupakan pinjaman tidak lancar dengan pembayaran terlambat 30 hingga 90 hari Serta ada Rp593 miliar pinjol yang macet dan lebih dari 90 hari Tentu saja apabila kita tidak bisa membayar Bunganya itu akan selalu bertambah ya Dan terkadang bunga tersebut bisa melebihi pinjaman yang kita pinjamkan ya Dan berdasarkan jenis kelamin penerima pinjaman perseorangan Secara outstanding pinjol dari perempuan mendominasi dengan jumlah Rp12,41 triliun Namun jumlah rekening penerima pinjaman aktif perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki Yaitu Rp9,07 juta rekening Bisa kita bayangkan ya Mungkin dampak dari perkembangan fashion ya Jadi kita diminta untuk menggunakan baju-baju yang terbaru Atau mungkin harus menggunakan smartphone yang terbaru Mungkin ya Jadi sementara itu nilai outstanding pinjol dari laki-laki tercatat Rp11,12 triliun Outstanding pinjol tersebut mengalir ke Rp10,86 juta rekening penerima pinjaman aktif Dan disini menjadi catatan Ada dari sisi kelompok umur milenial usia 19 hingga 34 tahun Mendominasi outstanding pinjol sebesar Rp15,56 triliun Dan diikuti kelompok umur 35 hingga 54 tahun dengan outstanding pinjol Rp7,17 triliun Dan disini ada sebuah data lagi Ini 10 provinsi dengan nasabah pinjol terbanyak pada Agustus tahun 2022 Bila kita lihat disini Provinsi paling banyak yaitu Jawa Barat Dengan angka Rp4 juta Dan yang paling sedikit Di data ini yaitu Sulawesi Selatan Dan disini ada 6 bahaya melakukan pinjaman online Tentunya untuk pinjaman online yang ilegal Mungkin juga bisa karena pinjaman online yang resmi ya Tidak menutup kemungkinan Yang pertama dampaknya Yaitu terlena dengan kemudahan pengajuan Tentu saja kita hanya klik tidak perlu datang ke kantor Sehingga mungkin apabila kita sedang kepepet atau butuh banget uang Langsung lah download aplikasi dan langsung mengajukan pinjaman Tanpa harus pikir panjang atau memikirkan Berapa banyak sih bunga yang butuh dibayarkan gitu kan Dan yang kedua nilai bunga terlalu tinggi Ini yang harus diwaspadai Kita harus membaca ya sebelum meminjam itu Berapa persen bunga yang harus dibayarkan Dan apabila kita masih mampu untuk membayar bunganya Ya itu terserah Anda Yang ketiga diteror oleh debt collector Tadi kan data yang sudah dijelaskan Ada yang macet ada yang tidak bisa membayar ya Sehingga pihak pinjaman online terpaksa menyewa debt collector ya Karena harus kembali ya uangnya Sebetulnya debt collector ini tidak perlu datang apabila kita sudah membayar secara rutin ya Dan yang selanjutnya bisa penyalahgunaan data pribadi Sebetulnya di zaman saat ini Untuk data pribadi yang sangat aman itu Menurut saya sangat mustahil ya Karena apabila sudah masuk ke cloud Semua itu bisa diakses oleh semua orang ya Karena tidak ada sistem yang aman Yang kelima bisa merosak hubungan sosial Itu saja Kamu akan diminta untuk memberi data orang terdekat sebagai jaminan Dan ini yang menjadi masalah ya Jadi teman sekitar kita Tidak meminjam tapi mendapatkan teror yang sama gitu Tentu saja Pihak pinjaman online meminta data orang terdekat itu ya Tentu supaya kita bisa membayar tepat waktu Yang keenam Pemberlakuan denda yang tidak wajar Ya ini tergantung pinjaman online-nya ya Ya menurut saya sah-sah saja Karena itu uang perusahaan Dan harus kembali ya Harus ada untung Solusinya ya kita bisa memprediksikan Atau mengkalkulasi kebutuhan keuangan kita gitu Sebelum meminjam Apakah ada alternatif lainnya sebelum kita meminjam Terusnya dari sisi kesehatan ada 6 dampak ternilip Utang pinjaman online bagi kesehatan mental Ini penting sekali ya Karena kesehatan mental ini tidak bisa Langsung terlihat Atau langsung Terdiagnosa ya Karena biasanya penderita ini hanya Diam-diam saja Tiba-tiba langsung drop ya Menjadi PR di sini adalah teror dari Pinjaman online tadi ya Yang tidak bisa membayar tepat waktu Dan di sini ada jenis hutang yang baik dan buruk Tentu saja hutang yang baik itu Untuk modal usaha ya Yang harus diputar terus-menerus Dan harus bisa melunasi hutang tersebut Yang berbahaya itu hutang tersebut digunakan untuk keperluan konsumtif Ini tadi Karena kemudahan mendapatkan uang tersebut Sehingga kita berpikir yaudah pinjam saja Tanpa perlu kita bekerja Itu yang berbahaya Di sini yang berbahaya itu Hutang konsumtif sebenarnya cemenan bagaimana seseorang Tagal mengolah kekeuangannya Jadi tidak bisa menahan lafsu untuk berbelanja Termasuk menentukan mana prioritas dan bukan Mana ingin dan butuh Jadi kita harus membuat prioritas utama gitu Menurut saya sih prioritas utama adalah kebutuhan Pokok ya Itu sandang tangan dan kapannya Dan tentu saja ada dampak berhutang bagi kesehatan mental Yang pertama risiko depresi Di sini 50% Orang yang di bawah garis kemiskinan Rentan jatuh depresi dibandingkan dengan yang tidak Dan kaitannya arat dengan penurunan kualitas hidup Yang kedua kecemasan yang berlebih Jadi orang yang meminjam uang memiliki kecemasan berlebih Dibandingkan yang bebas hutang Ini penting sekali ya Ketiga mengubah perilaku Yang keempat keinginan untuk membunuh diri Tentu saja ini bagi orang yang tidak bisa membayar hutang Yang kelima bisa juga berdampak kepada keluarga maupun anak dari peminjam tadi Itu pola asli yang buruk Yang keenam menutup diri Dan ini bahkan segan untuk berbohong dan menutupi kondisi Bukan tidak mungkin ini akan berdampak pada hubungan sosial dengan orang lain Dan itu saja yang ingin saya sampaikan Tentang peningkatan jumlah peminjam online dan dampak bagi kesehatan Bagaimana pendapat Anda? Apabila ada yang didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe channel ini Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!